Viral jama'ah haji joget pingwin di Mekah Waduh, jama'ah haji asal Indonesia nih ya Joget pingwin di Mekah Coba kita simak ya videonya Astagfirullah Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada lagi yang viral nih ya Ini saya reaksi dari channel youtube-nya Orleif Muslim Channel ya Dengan judul video Viral jama'ah haji joget pingwin di Mekah Waduh, jama'ah haji asal Indonesia nih ya Joget pingwin di Mekah Coba kita simak ya videonya Astagfirullah Ya ini yang perlu dipertanyakan Pembimbingnya ya Atau mutawifnya Kenapa diarahkan begini jama'ah hajinya ya kan Astagfirullah Laki-laki perempuan jadi satu gitu ya Joget-joget ya Mungkin alasannya senam ya Tapi ya namanya Laki-laki perempuan dikumpulkan begitu Joget-joget ya Ya gak baik lah Ya Allah Kok hampir di setiap momen Bulan Zulhijjah Momen ibadah haji Pasti ada saja Kegiatan jama'ah haji asal Indonesia yang aneh-aneh Kemudian menjadi sorotan Ya kalau Itu prestasi Kemudian jadi sorotan Itu bagus Kau muslimin Tapi kalau perkara yang memalukan Seperti ini Kau muslimin Ini memalukan Indonesia Memalukan Indonesia Kau muslimin 9 Juni 2024 Kau muslimin Artinya Ini kejadian yang baru Kau muslimin Kita baca captionnya Kau muslimin Bismillah Pentingnya memilih travel Yang sesuai sunnah Atau memilih mutawif Atau pembimbing yang paham sunnah Betul kau muslimin Kalau kita tidak memilih travel Yang sesuai sunnah Maka otomatis Mutawifnya juga Orang-orang yang Gak sesuai sunnah Kau muslimin Ya sebagai contohnya ini Ya disuruh joget-joget begitu ya Joget pingwin Dalam posisi melaksanakan ibadah haji Tapi diisi dengan perkara-perkara Yang na'udhu billah min dalik ya Jogetan Alasannya senam Alasannya olahraga Laki-laki campur baur Ya kan campur baur itu kau muslimin Ya Laki-laki perempuan Campur baur La ilaha illallah kau muslimin Kenapa gak dipisahkan ya Antara laki-laki perempuan gitu Senam sehat Jemaah haji Kloter 81 SOC Oh gini jadinya Coba kita baca Di komentarnya kau muslimin ya Pasti alasannya yang penting baik Betul Itu biasanya seperti itu Apa salahnya Ini kan senam Supaya sehat Padahal Kalau selama di Mekah Itu banyak sekali aktivitas Ibadah ya Aktivitas ibadah Yang bisa kita lakukan Untuk menggantikan senam Yang Manfaatnya tentu lebih Banyak kau muslimin ya Ibadah loh Tentu manfaatnya lebih banyak Jauh-jauh kesana Nunggunya lama Tapi Malah melakukan hal-hal yang Tidak berfaedah Ada juga yang viral sebelumnya Itu joget tiktok Teman-temannya itu viral banget tuh Bahkan ada juga yang main game Di sampingnya Kak Bah Padahal itu adalah tempat Berdoa paling mustajab gitu ya Tapi malah main game disana Dan sekali lagi saya ulang Ini yang perlu dipertanyakan Adanya jama'ah haji Ya grombolan ya Joget pingwin begitu Yang perlu dipertanyakan Ini mutawifnya Atau pembimbingnya Karena saya yakin sekali Mereka jama'ah haji itu Joget-joget pingwin begitu Pasti karena arahan Pembimbingnya kan Sebelumnya juga sempat viral Ada jama'ah haji Yang joget-joget Di tempat umum Di halaman hotel Atau di tamannya hotel gitu lah Hal itu menjadi Tontonan bagi masyarakat Disana Jadi tontonan Lagi senang pagi Pada bingung Ngapain Orang-orang Arab disana Pada bingung Ngelihat Ini ngapain jama'ah haji Indonesia ini ya Bahkan itu jadi tontonan mereka Teman-teman Memang cukup sering Perilaku jama'ah haji Indonesia itu Jadi tontonan orang-orang Arab disana Setahun yang lalu Ini juga sempat viral Ada video Yang memperlihatkan Jama'ah haji Zikir-zikir gitu Di sebuah pojokan bangunan Dan itu menjadi tontonan Masyarakat disana Coba kita lihat nih Nah kalau di Indonesia Zikir semacam ini memang banyak Bahkan lebih parah lagi ya Ada yang sampai kesurupan Ada yang sampai buka kerudung Teman-teman Ternyata dipraktekan juga Di Arab Saudi Di Mekah teman-temannya Dan ini menjadi tontonan Bagi orang-orang Arab Kita lihat ya Orang-orang pada nonton Ini apaan Saya bisa jamin ya Orang-orang yang seperti itu Bukan dari kalangan Manhat Salaf Biasanya mereka yang ngaku-ngaku Sebagai as wajah ya Yang selalu begitu Ngakunya si ahlu sunnah wal jamaah Tapi yang diamalkan Bukan sunnahnya Rasulullah S.A.W Tapi ya sudahlah kita doakan saja Semoga mereka ibadah hajinya Diterima oleh Allah S.W.T Menjadi haji yang mabrur Dan semoga kesalahan-kesalahannya Ketika melaksanakan ibadah haji Dimaafkan oleh Allah S.W.T Ditunjukkan jalan yang benar Dan jadikan ini sebagai Interveksi diri buat kita Siapa tahu nanti kita Diberi kesempatan oleh Allah Bisa berangkat haji juga Ya jangan lakukan hal yang sama Seperti apa yang kita reaksi Kalaupun bisa memilih mutawif Atau memilih pembimbing jamaah haji Atau umroh Ya pilihlah pembimbing yang mengedepankan sunnah Kalaupun misalnya Gak bisa milih pembimbing nih Pembimbingnya dipilihkan dari pemerintah Ya setidaknya kita bekali diri kita Dengan ilmu pengetahuan Tentang sunnah-sunnahnya Rasulullah Sehingga ketika nanti kita dibimbing Diarahkan ke arah yang Tidak sesuai dengan syariat Atau melanggar syariat Kita bisa membentengi diri kita Dengan pengetahuan yang kita miliki Itulah kenapa ilmu disebut Seperti cahaya ya Karena ilmu itu Ibarat cahaya yang menerangi kegelapan Karena orang itu Kalau berada di dalam kegelapan Dia gak tahu jalan kemana nih Mana jalan yang benar Mana jalan yang menuju ke jurang gitu ya Tapi kalau terang ada cahaya Kelihatan semua jalannya Oh ini jalan yang lurus Ini jalan yang bengkok Makanya ilmu itu Ibarat cahaya ya Jadi beribadah itu Memang butuh ilmu teman-teman Biar gak salah Ketemu lagi di video berikutnya Subscribe dan juga loncengnya Ditekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih